Wow coba lihat itu sambal udang, ikan gos, ikan yang enak sekali makan malam, dan kebiting, wuhuhuh sayurnya timun, nah kita ini ada bang Daniel nih, apa kabar bang Daniel? Bang Daniel ini bapaknya guru bahasa Indonesia dan yang menarik, satu keluarga, satu keluarga bisa bahasa Indonesia ya? Iya, bisa ya Nah, belajar kapan bahasa Indonesia? Bang Daniel Saya belajar bahasa Indonesia di sekolah selama 4 tahun Di sekolah? Di sekolah Oh oke, kalau di rumah ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Karena kan bapak guru bahasa Indonesia Iya Ibu juga guru bahasa Indonesia ya? Iya, dia guru di SD, tetapi di universitas dia berkuliah bahasa Indonesia Oh oke, nah di rumah bicara bahasa apa? Bahasa Inggris Oh, jadi di rumah bahasa Inggris, walaupun dua orang tua guru bahasa Indonesia Iya Nah, jadi belajar bahasa Indonesia pertama sekali sebenarnya di sekolah? Di sekolah, ya Oh, waktu saya kecil, ya bapak dan ibu, they taught me, you know, sedikit saja Lagu-lagu-lagu bahasa Indonesia Oh, jadi mengajar lagu-lagu bahasa Indonesia Oh, jadi mengajar lagu-lagu bahasa Indonesia Waktu kecil sama bapak Iya Iya Tapi kemudian dari SD sampai SMA belajar bahasa Indonesia? Ya, di SD ada beberapa kali seminggu ada kelas bahasa Indonesia Dan di SMP juga ada wajib dan di SMA itu kelas pilihan Oh, dan ini ambil kelas pilihan? Iya, ambil kelas pilihan Oh, jadi HSC Jadi untuk ujian akhirnya itu bahasa Indonesia? HSC? HSC, ya 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 Ya, itu ujian nasionalnya Jadi dia mengambil bahasa Indonesia untuk ujian nasionalnya Nah Nilainya tinggi enggak waktu ujian akhir? HSC? Ya Saya pikir Saya lupa Tapi itu 90-an Berapa? Berapa? Coba pakai bahasa Indonesia Itu otomatis itu Bukan dia Enggak sadar Dia pikir bahasa Indonesia Sembilan puluh Mungkin sembilan puluh lima Oh, tinggi ya? Ya Itu adalah skor Salah satu yang punya skor tertinggi ya? Hmm? Are you the Higher score In that time? Nah, not the highest Ada yang lebih tinggi lagi? Wow Ada yang lebih tinggi lagi? Ya Ya Ada yang lebih tinggi lagi Nah Sekarang Masih pakai bahasa Indonesia enggak? Sedikit saja Ya Sekarang Sudah lupa Banyak kosa kata Karena Saya 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 tidak menggunakan bahasa Indonesia Jadi dia sudah Tidak menggunakan Lagi bahasa Indonesia banyak ya? Ya Nah Sekarang apa? Kuliah? Kerja? Kuliah Kuliah? Kuliahnya kuliah apa nih? Saya kuliah Teologi Di Avondale University Jadi ini kuliah Teologi ya? Agama ya? Agama Agama Nanti kalau tamat jadi? Menjadi pendeta Jadi dia menjadi pendeta Nah Abang Daniel Di kuliah masih pakai bahasa Indonesia enggak? Nah Tidak ada sama sekali ya? Ada orang Indonesia enggak? Di sana? Sebenarnya Ada Saya punya teman Di Di kelas teologi Dan Istri dia Dari Dia dari Indonesia Oh istrinya? Ya istrinya Oh Oke Jadi Ya Kadang-kadang saya bisa Berkata dengan dia Berbicara Sama dia Dan Berlatih Berlatih ya? Nah Ini Bang Daniel Satu keluarga Ada bapak Ada ibu Dan Tiga anak ya? Ya Tiga anak laki semua Semua bisa bahasa Indonesia enggak? Ya Jadi Kakak saya Dia belajar Di sekolah juga Untuk HSJ Ya Ujian terakhir Dan sekarang Adik saya Juga belajar Untuk Ujian akhir Oh Wow Sekarang dia di kelas Di kelas 12 Hampir selesai Satu tahun lagi Karena kita ketemu Keluarganya ini Ini keluarga Keluarganya ini Kita kenal Waktu mereka kecil Anak-anaknya masih kecil Ini masih SD Yang paling kecil Siapa namanya? Michael Michael Ah Michael mungkin Masih kindy Mungkin masih pre-school Masih pre-school Jadi kita ketemu Bapak dan ibunya itu Dulu kalau kita Ngajar-ngajar di sekolah Pasti ke sekolah Ibu bapaknya itu Dan Kita ingat Kita tidur malam Di rumahnya Nah Jadi kita tidur Di rumah dia Nah hari ini Saya jumpa dia Ini luar biasa Karena saya ketemu dia itu Di taman Di kampung saya Karena dia lagi ada acara Saya bilang Weh Ngapain Kita ajaklah makan malam Ini saya masak Kita lihat nih Abang Daniel Nah kita makan Nasi goreng dulu Ada ikan Ada kepiting Pokoknya Sajiannya Ambil Tante Panesan Aduh 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 Panggil Tante Panesan Makan yuk Yuk kita makan Nanti Nanti kita sambung lagi Ya Makan dulu Ya Ya Who Tante Panesan Who's getting Tante Panesan Kita tanyalah Pendapat orang-orang Gimana Bang Damai Kepitinya Dia buat aku sakit Wow Tangannya berdarah Enak atau tidak Iya Adik cahaya Nasinya enak tidak Iya Gimana Bang Daniel Enak Mantap Ini enak kos kami nih Enak 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 Tuh Kepiting Bos Terima kasih Sama-sama Bos Gimana Bos Mantap Ikannya mantap Ini ikan apa lah Marwong Apa bahasa Indonesia Bang belum tahu kita ya Nanti kita tengok Lapan ikan yang kita tangkap Ini kita belum tahu Namanya Mungkin Komen ya Mungkin Komen Komen Nanti Marwong Bahasa Inggrisnya Tapi enggak tahu bahasa Indonesia Komen ya Kita pindah kemarin nih Sambil ngobrol-ngobrol Dan Makan Semangka Apa itu Mak Itu ukulele Sambil ngobrol-ngobrol Oh Sambil ngobrol-ngobrol Tiga Kita interview lagi nih Tadi udah main Gitar Dan nyanyi-nyanyi Makan Semangka Ya kan Bang Nani udah pernah ke Indonesia belum Pernah Berapa kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali Itu liburan Kerja atau apa Pertama kali Saya berlibur Di Bali Dengan keluarga saya Saya Ya Walaupun Siang Dan Dan Dua kali Dengan Sekolah saya Oh Pergi dengan sekolah Untuk Bekerja dan Membantu di Panti asuhan Panti asuhan Yang ketiga Yang ketiga di Panti asuhan Lagi Jadi Perginya ke Bali aja nih Di Bali Di Bali Di Bali saja ya Pernah ke kota lain belum Ke Indonesia Tidak Di Di Pulau Bali saja Tapi Mudah-mudahan Di Di masa depan Di masa depan Ya Mau ke pulau lain Ya Jakarta Kalimantan Aceh Indonesia What the Ya Lu tahu dia Gak perlu diterjemahin Lu tahu dia Pasti Makanannya Ya Semuanya Lezat Dan Ya Sangat Berbeda Daripada Makanan di Australia Ya Dan budaya Juga Dan agama Kalau di Australia Lebih Kristen Agama Kristen Tapi di Bali Ya Sangat Berbeda Karena Banyak orang Yang beragama Hindu Ya Menarik Nah Kalau Makanan Apa yang Paling Suka Indonesia Makanan Apa Gado 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 Ya Es campur Es jendol Nah Kalau Makanan Budaya Pernah belajar Kesenian Indonesia Enggak Arts Pernah belajar Enggak Belum Belum Ya Pernah belajar Main gamelan Sedikit Main gamelan Ya Gemelan apa Bali Jawa Bali Oh Oke Gak ada Cita-cita Jadi guru Kayak bapak Gak Gak ada Cita-cita Cita-cita Jadi guru Seperti bapak Gak Jadi guru Ah Nah Not really Ya Yes Karena sekarang Saya Belajar Untuk Menjadi pendeta Pendeta Ya Ya Tapi mudah-mudahan Masih bisa digunakan Bahasa Indonesia Ya Kalau Enggak Kasihan Kan Bahasa Indonesianya Kasihan Nanti hilang Ya Ya Kalau Enggak dipraktekkan Karena Bagus kan Ya Kalau Menjadi pendeta Mudah-mudahan Nanti Mana tahu Ketemu ada Apa jemaatnya Yang orang Indonesia Mudah-mudahan Di masa depan Saya Akan Bekerja di Indonesia You know Volunteer Do some work Ya Ya Ada banyak Program Program Dan gereja Ya Saya Bisa Mengikuti Ada yang mau ditanya Bos Saya Masih ingat Pertama kali Ketemu saya Dan Pak Murtala Pertama kali Pasti Saya tidak ingat Karena Saya akan menjadi Sangat kecil Masih kecil banget Masih kecil banget Kita kayaknya Ketemu pertama Di rumahnya Di sekolah Apa di rumahnya Di sekolah Tapi kita Nginep di rumah Dan memang Daniel kecil Iya Luar biasa Daniel Ini udah besar Berarti kita udah tua Sadar Bo Sadar Kita sudah tua Oke lah Ya Daniel Makasih banyak ya Iya Makasih pak Ini Beruntung banget Udah ketemu hari ini Ketemu di taman Ngajak makan malam Nanti saya mau kirim Ke bapaknya foto Oke ya Makasih 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 Bagus Abang succeeding Gitar itu apa aku cacing oh cacing saya bilang ini anak pak jonathan langsung saya mundurkan mobil daya mukanya ingat tapi sudah berkumis sudah berkumis gimana pak sehat pak ya sehat ini kan si Daniel mau pulang Alvira nanya bapak mau bumbu Indonesia apa kami kan ada bumbu-bumbu Indonesia ada apa saja kita ada rendang ada ini ada itu ya rendang itu enak bumbu rendang ya pak ya bumbu rendang ya sebenarnya dia bisa masak pakai bumbu rendang siapa Daniel bisa masak dia pintar dia pintar masak oh dia gak bilang pak tadi waktu saya saya interview dia untuk youtube dia gak bilang dia hebat masak masak apa dia apa saja masakan Indonesia bisa masakan ases Indonesia bisa kalau pakai bumbu rendang kalau saya mau bingung dia pakai tahun wow keren banget pak oh ini chef rupanya chef di rumah ini pak berarti kami kasih bumbu rendang aja yang lain yang lain ada pak ya apa saja kami memakan ikan kita makan ikan pak saya baru tangkap ikan dia datang yaudah makan ikan baru tangkap ya baru 5 menit 5 menit langsung makan ikan oh dia mau makan di sana ya enggak saya yang ajak oke pak makasih banyak ya ya makasih banyak makasih pak oke ya bye bye oh pak juretan bapaknya bapaknya dan dan di bahasa indonesianya memang keren abis abis